Intro Momon pertemuan keduanya dibagikan Rituan Kamil di akun Instagramnya pada Jumat 10 Juni 2022. Dalam keterangan video, Rituan Kamil menceritakan kronologi guru SD tersebut bisa menemukan jasad Eril. Diakui Geraldine, ia menemukan jasad Eril di Sungai Arel saat sudah berjalan kaki menuju tempatnya mengajar. Kemudian ia langsung menelpon polisi untuk selanjutnya dilakukan proses evakuasi. Geraldine mengaku setiap berjalan kaki selalu melihat ke arah Sungai Arel. Hal itu dilakukan setelah berita kehilangan Eril tersebar di penjuru Swiss. Rituan Kamil merasa berhutang budi kepada guru tersebut. Ia lantas berjanji jika nantinya Geraldine pergi ke Indonesia, Rituan Kamil akan mengurus seluruh kebutuhannya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk terima kasih Kang Emil kepada Geraldine. Pertemuan yang dilakukan pada Jumat 10 Juni segera pukul 11 waktu Swiss tersebut terlihat haru. Saat berfoto, Rituan Kamil kembali meletakkan tangannya di dada seperti saat dirinya selesai memandikan jenazah Eril. Mata Kang Emil bahkan juga terlihat sembab. Diketahui jenazah Eril rencananya akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni pagi. Belum jelas apakah nantinya Eril akan disemayamkan terlebih dahulu di Gedung Pakuan, Bandung atau langsung dibawa ke tempat pemakaman di Cimaung. Terima kasih.